hai assalamualaikum selamat datang di dapur diuri jangan lupa tekan tombol like subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini di video kali ini aku mau bikin dessert dari pisang bahannya simple bikinnya juga simple dan rasanya enak untuk cara bikinnya silahkan nonton video ini sampai selesai pertama-tama siapkan pisang yang sudah matang disini aku pakai 5 buah pisang kemudian siapkan 2 butir telur tambahkan 2 sendok makan gula pasir untuk gula pasirnya disesuaikan dengan manis pisangnya selanjutnya tambahkan sejumput garam kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta vanila selanjutnya tambahkan 200 ml susu full cream 2 sendok makan tepung maizena lalu aduk dengan dengan menggunakan whiskers sampai semuanya tercampur rata nah ini adonannya sudah tercampur rata selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu potong atau iris-iris tipis pisang sesuai selera lakukan sampai selesai siapkan wadah aluminium foil masukkan pisang yang sudah diiris selamat menikmati 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 kemudian tuangkan adonan susu puding yang kita sisihkan lakukan sampai adonannya habis kemudian beri topping keju parut atau sesuai selera masing-masing selanjutnya panggang puding pisang di dalam airfryer yang sudah dipanaskan gunakan suhu 160 derajat selama 20 menit nah ini hasilnya puding panggang pisang ini recommended banget buat teman-teman cobain di rumah karena bahannya gampang bikinnya juga gampang untuk rasanya juga enak banget sebelum dinikmati jangan lupa simpan dulu di lemari pendingin karena pastinya dessert ini lebih enak dinikmati kalau sudah disimpan di lemari pendingin jangan lupa jangan lupa cobain di rumah ya selamat mencoba daaah daaah selamat menikmati selamat menikmati